bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat sehat dan nikmat sempat yang mana dari kedua kenikmatan tersebut kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusus dan nikmat baik insyaallah pada malam hari ini saya akan memberikan materi yang saya ambil dari kitab ta'alim-ta'alim karena memang itu yang diperbolehkan dan juga kitab atibian jadi saya mengambil kitab ta'alim-ta'alim karena tinggal dibaca oke insyaallah saya akan membawakan dari kitab ini insyaallah adalah kitab eh kitab dari bab tujuh bab tawakal dan ada ringkasan-ringkasan yang mungkin mempermudah saya untuk menjelaskan eh benar ringkasan poin yang pertama seorang yang sedang menuntut ilmu harus bertawakal kepada Allah tidak perlu memikirkan rezeki jadi kita sebagai seorang penuntut ilmu tidak perlu bukan tidak perlu tidak seharusnya terlalu memikirkan rezeki kita berfokus saja kepada ilmu yang kita cari lalu poin yang kedua Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam bersabda bahwa siapa saja yang belajar ilmu agama maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan dan menganugerahkan rezeki kepadanya tuh jadi orang yang sedang mencari ilmu agama belajar ilmu agama maka Allah akan mengabulkan segala keinginan dan menganugerahkan rezeki kepadanya jadi tidak usah khawatir ya saat kita sedang mencari ilmu kita akan kekurangan rezeki atau kebutuhan kita lalu poin yang ketiga orang yang hatinya sudah disibukkan dengan persoalan rezeki akan susah untuk fokus mengejar cita-cita yang tinggi tuh jadi mengapa seorang penuntut ilmu tidak seharusnya memikirkan persoalan rezeki karena akan mengganggu kepokusan seorang penuntut ilmu saat mencari atau belajar ilmu karena mungkin saat seorang penuntut ilmu memikirkan persoalan rezeki tidak akan berfokus mungkin dia akan memikirkan behas gitu memikirkan listrik susu terus kalau bagi para lelaki gitu kan atau para ikhwan memikirkan mas kawin nafkah jadi poin-poin yang sebelumnya tadi dibahas membahas tentang tidak tidak usahnya gitu tidak usah bukan tidak usah itu saya sekalian diajar big box sekalian semuanya seletik this is my skill boy nah lanjut kembali ke laptop oke jadi tiga poin yang sudah saya bahas yang sudah saya bahas itu memberikan penerangan kepada seorang penuntut ilmu agar tidak usah terlalu memikirkan persoalan rezeki lanjut ke poin yang selanjutnya mengendalikan nafsumu sebelum kamu dikendalikan dan dikuasai olehnya seorang yang pernah berkata kepada Mansur Al-Halaj berilah aku nasihat maka Al-Halaj berkata jagalah nafsumu jika kamu tidak menyibukkan dari dan mempergunakannya maka ia akan balik mengendalikan dan memperalatmu sebaiknya seorang mengendalikan nafsu dengan melakukan amal kebaikan supaya tidak sibuk melampiaskan hawa nafsunya seorang yang berakal tentu tidak memerlukan urusan mementingkan urusan dunia karena kegelisahan dan kesedihan tidak mampu menolak kedatangan musibah dan tidak pula berguna bahkan justru perasaan sedih dan gelisah akan mendatangkan mudarat bagi hati akal dan badan serta mengganggu amal-amal kebaikan yang telah dilakukan jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu akan seperti itu akibatnya lalu lanjut poin yang selanjutnya orang-orang yang berakal lebih mementingkan urusan ukrawi ketimbang urusan duniawi jadi seorang penuntut ilmu pasti akan memilih untuk mengutamakan urusan akhirat daripada dunia karena kenikmatan dunia itu hanyalah 0,001% ketimbang kenikmatan dunia yang eh salah ketimbang kenikmatan akhirat yang berjuta-juta persen yang mungkin secara akal tidak akan terbayangkan lalu selanjutnya siapa saja poin selanjutnya siapa saja yang sedang menuntut ilmu maka harus bersikal memikul beban berat bahkan dalam Al-Quran Nabi Musa mengeluhkan beratnya perjalanan mencari ilmu lalu poin yang selanjutnya siapa saja yang bersabar atas segala kesulitan 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 siapa saja yang bersabar atas segala kesulitan yang menimpa selama perjalanan mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan yang tak terkira lalu poin yang selanjutnya jangan pernah meninggalkan ilmu walau sesaat jadi kita walaupun nanti sudah umur berlanjut atau sudah berkeluarga jadi luangkan waktu walaupun banyak untuk menuntut ilmu jadi dalam selama kehidupan kita kita akan terus diwajibkan untuk menuntut ilmu cukup sekian dari apa yang saya sampaikan mohon maaf apabila banyak kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan di hati para hadirin ditutup dengan doa roban ati nabi dunia hasanah wakil ahi wakil adab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh